Salur ya untuk perempuan yang ada di balik Google. Nah ini berikutnya, salah satu sosok perempuan berikutnya ini juga menjadi bukti kalau perempuan bisa loh ternyata menguasai dunia teknologi dan juga informasi yang seringkali mungkin dicap orang sebagai industri nya para pria. Ada Pandu Sastrowardoyo, ini dia fotonya di belakang. Ini perempuan tanah air yang satu ini aktif dalam pengembangan blockchain yakni teknologi di balik mata uang digital, Bitcoin. Ada sebuah teknologi yang memperbolehkan Anda datang ke sebuah rumah sakit, membawa ID Anda dan seluruh data medis Anda muncul di sana. Teknologi yang sama bisa dipakai untuk mengirimkan uang antar negara dalam hitungan mikrodetik. Teknologi itu adalah blockchain. Blockchain itu adalah teknologi yang mendasari Bitcoin. Tapi blockchain bukan hanya Bitcoin. Blockchain muncul bersama dengan Bitcoin di sebuah white paper yang ditulis oleh seseorang yang anonim. Dia menyebut dirinya Satoshi Nakamoto. Teknologi yang diimplementasi dalam blockchain adalah teknologi yang mendistribusikan kekuasaan, istilahnya. Di mana pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda itu bisa bekerja sama dengan bantuan sebuah sistem yang sama. Langsung saja bergabung bersama kami melalui sambungan Skype ada Pandu Sastrowardoyo, Chairwoman of the Board of Directors Blockchain Zoo. Kita sapa langsung. Halo Pandu, selamat malam. Halo, selamat malam. Mbak Pandu mungkin bisa berbagi kisah dengan kita. Ini kan Mbak Pandu sekarang menguasailah, katakanlah, quote-unquote dunia teknologi, informasi ya, yang seringkali dicap orang sebagai ranahnya pria begitu. Jatuh bangunnya seperti apa sih? Nah ini kalau misalnya kita lihat dari awal kari saya di dunia IT ya, memang yang namanya wanita sedikit mengalami diskriminasi pada saat awal. Kita kalau lihat belakang pada saat kuliah gitu, mungkin dianggap sebagai profesi yang rada nacho, atau misalnya sudah lulus pun gitu, tetap sebaik gitu. Isinya kebanyakan perusahaan-perusahaan pada saat merekrut wanita, mungkin tidak akan langsung berpikir untuk programmer. Walaupun latar belakangnya programmer, atau latar belakangnya developer. Jadi kalau kita lihat sih, akhirnya saya banyak aktif di blockchain dulu, di perusahaan saya, dan juga sebelumnya di IBM. Karena memang saya mencoba untuk leverage kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh seorang wanita juga. Jadi di dalam teknologi misalnya, sekarang ini sudah ada trend ke arah social media. Sudah ada trend ke arah community development dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan IT. Jadi termangkut blockchain juga. Blockchain itu adalah biotecnologi yang sangat dipengaruhi oleh komunitas yang mendukungnya. Kalau misalnya istilahnya bitcoin yang tidak didukung oleh komunitas, bitcoin itu tidak akan ada. Nah begitu juga dengan teknologi-teknologi di blockchain lainnya. Jadi komunitas itu sangat dihutupan. Kita lihat sekarang evolusi teknologi, justru, ke arah teknologi yang berbasiskan komunitas. Apakah itu social media, apakah itu blockchain. Jadi justru saat ini adalah saat yang sangat cocok untuk wanita masuk ke dunia teknologi, menurut saya. Oke berarti ini artinya rekan kerja menyebut Mbak Pandu maco dong ya. Karena bisa menjadi chairwoman of BOD. Ini luar biasa loh. Tapi mungkin bisa diceritakan kepada kita, masih ada nggak sih sampai saat ini tantangan gender khususnya untuk para wanita yang bekerja di industri IT? Kalau saya bilang, kebanyakan tantangannya ada di awal. Khususnya awal karir. Karena harus membuktikan dahulu. Jadi kalau di awal karir, aku lihatkan saya adalah bagian dari Indonesia namanya female gig. Female gig itu adalah isinya adalah programmer-programmer wanita. Dan programmer-programmer wanita ini semuanya mengalami sedikit, ya basically direndahkan lah. Jadi tidak dianggap bahwa dia jago istilahnya untuk programming. Padahal kan sebenarnya, kalau misalnya kita lihat kemampuan programming orang, itu tidak ada hubungannya dengan gender. Jadi kalau aku lihat, mungkin di lapor yang saya sekarang, tidak terlalu ada lagi diskriminasi yang kepada saya. Tapi ada kemampuan kerja saya yang di kawal per wanita, justru. Oke. Kalau kita lihat dari benefitnya sebagai salah satu pemimpin perempuan di perusahaan IT, apa saja? Kalau saya lihat sebagai pemimpin perempuan dan mudah-mudahan bisa diikuti alat pemimpin-pemimpin di luar sana ya. Yang apakah wanita atau pria. Sebuah perusahaan teknologi itu justru bisa lebih merangkul lebih banyak pekerja wanita. Kenapa? Karena kita bisa memperbolehkan pekerjaan dari rumah, misalnya work from home. Wanita bisa kerja sambil tetap bersama anaknya, misalnya. Atau misalnya sekelasitnya hamil langsung bekerja lewat di test-test yang mereka punya. Teknologi itu juga memperbolehkan, itu terjadi. Di pekerjaan saya sebelumnya dan di yang sekarang, di Black King View maupun di IDM. Yang namanya wanita bekerja dari rumah, itu bukan bekerja dari rumah sebagai hanya ingin rumah tangga misalnya gitu ya. Tapi juga sebagai programmer misalnya atau engineer. Jadi bisa double, bisa melakukan akan namanya work-life balancing dengan cara yang lebih mudah. Oke, ini artinya teknologi semakin memudahkan perempuan untuk menjadi role model dari perempuan-perempuan lainnya. Seperti yang tadi Veronica dari Google juga mengatakan seperti itu. Tapi sebetulnya dorongannya dari siapa atau apa yang menjadi dorongan Veronica sehingga kuat gitu. Menghadapi diskriminasi yang terjadi pada awal sebelum menjadi saat ini. Kalau saya mengalami diskriminasi, saya akan selalu melihat bahwa passion saya ada di sini. Kalau misalnya passion saya ada di sini, berarti saya bisa melakukan hal ini. Kalau di luar sana, ada Veronica yang memiliki passion yang sama dengan saya. Kembalilah ke passion yang kita rasakan dalam hati. Kalau kita rasakan bahwa passion itu ada, maka passion itu yang akan menjadi bright buat kita. Oke, Bapak Andu mungkin pesan terakhir untuk teman-teman perempuan di Indonesia yang juga ingin punya karir, punya posisi penting, menjadi pemimpin bahkan. Siapa yang tahu ya, who knows. Apa pesan untuk perempuan-perempuan ini? Aku rasa sekarang jangan membatasi diri karena stereotip. Kalau saya lihat stereotip yang ada, stereotip yang ada itu hanyalah dianggap sebagai kata-kata orang saja. Tapi kita sendiri membangun diri kita sendiri dan bahkan kita menciptakan stereotip baru bahwa wanita itu bisa jago IT. Oke, luar biasa pesan yang cukup kuat. Terima kasih Pandu Sastrowardoyo setelah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.